Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi ke pembahasan di teks biografi semoga kalian tidak bahasannya untuk pembahasan kali ini kita sudah masuk ke kaedah kebahasaan nah untuk kaedah kebahasaan saya harap kalian benar-benar fokus untuk menyimak ya memperhatikan gitu memperhatikan pembahasan dari saya karena ini membutuhkan faktis yang sangat tinggi semoga kalian tidak kejuruh supaya kalian tidak keliru antara pembahasan yang selalu dan lain-lain baik yang pertama di teks biografi itu ada kaedah kebahasaan yang dapat disebut sebagai pronomina nah pronomina ini bisa disebut sebagai kata ganti orang atau benda tapi untuk di teks biografi ini eh kata pronomina ini fokus pada kata ganti orangnya saja kata ganti orang bentuk ketiga contohnya ia dia beliau nama tokohnya nama tokohnya siapa ya tergantung siapa yang akan dibahas gitu dalam teks biografi contohnya kalian mengangkat ehm teks biografi dari tokohnya itu misalnya ehm Najwa Sihab nah berarti Najwa Sihab itu adalah nama tokoh atau bentuk ketiga ya coba kita lihat contohnya disini bentuk ketiga seperti kata ini yang saya bold ya beliau adalah presiden ketiga republik Indonesia kata beliau pasti merujuk pada kata sebelumnya yaitu siapa nama BGHB perlu diingat bahwa penggunaan kata beliau itu penggunaan kata yang untuk orang yang memiliki wibawa yang memang memiliki apa ya yang legend gitu ya yang memiliki pengaruh di Indonesia dan memang sangat-sangat dihormati gitu ya nah kemudian ehm ada nama namanya sendiri penggunaan nama kata-kata yang berhormati ya di sini tidak ada menggunakan kata ia atau dia karena di sini ehm pembahasannya itu tokoh yang sangat dihormati kemudian setelah kita selesai pada polonnya ingat ya polonnya itu bentuk ketiga setelah selesai kita ke polonnya kita lanjut ke kata acuan kenapa harus ada kata acuan di sini kata acuan itu digunakan karena eh teks biografi itu kan ditulis oleh orang lain gitu ya jadi eh saya yang menceritakan orang yang kabuni otomatis eh banyak menggunakan kata-kata acuan nah di sini kata acuan itu adalah kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada kata kelompok kata atau pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya ya nah di sini contoh katanya adalah penggunaan kata ini itu tersebut dan ada kritika kritika itu ehm kata acuan yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kepemilikan siapa misalnya gini bukunya kopinya pensilnya berarti nya itu milik siapa misalnya bukunya ya bukunya orang lain atau dia gitu gitu ya kemudian kalau kita lihat contoh untuk kata rujukan dan kritika di sini ada nama dan gelar lengkapnya katanya itu merujuk pada tokoh B.J. Habibie berarti benar ya pernyataan sebelumnya atau kata atau kelompok kata sebelumnya gitu ya nah kemudian selain katanya ada kata ini buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama buku ini tuh maksudnya buku biografi yang ditulis oleh penulis gitu judulnya apa mungkin judulnya biografi B.J. Habibie gitu ya Bahudin yusuf kalah misalnya gitu nah buku ini tuh buku yang ini yang dibahas nih yang sudah diurekan oleh penulisnya menjadi suatu buku gitu nah baik menurut saya mudah ya kalau pronominya dan kata rujukan selanjutnya ke konjungsi nah untuk kaedah kebahasaan ketiga ini atau konjungsi ini konjungsi adalah kata penghubung ya maksudnya bukan kata yang satu dengan kata yang lainnya atau pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lainnya gitu ya disini ada berbagai jenis konjungsi yang pertama adalah konjungsi koordinatif dimana konjungsi koordinatif itu kedudukan pola kalimatnya sederajat atau sama tinggi sederajat atau sama tinggi seperti pensil ini sederajat setara gitu gak ada yang menumpang tinggi kan tak ada nah tidak ada pola kalimat yang menuduki fungsi yang lainnya kalau kalian bingung gimana sih konjungsi koordinatif gampang saja kalian harus ingat dengan kata kuncinya nih yang di bold nih konjungsi koordinatif menggunakan konjungsi yang ini menggunakan konjungsi dan sesudah itu sesudah itu karena itu ataupun tetapi melainkan hanya serta sedangkan padahal bahkan dimana konjungsi ini hanya digunakan untuk konjungsi koordinatif yang setara sifatnya contoh contohnya seperti ini ya perhatikan baik-baik jangan jangan sambil mainan handphone atau jangan salah fokus nih contoh konjungsi koordinatif disini saya ada satu kalimat yang sifat sekali disini ada kata atau kalimat saya menangkap ayam dan ibu memotongnya jadi disini apabila kita fungsikan saya berfungsi sebagai subjek pola kalimatnya ya fungsinya menangkap fungsinya sebagai predikat ayam sebagai objek disini ada konjungsi dan konjungsi penambahan dimana merupakan kata kunci atau syarat sebagai konjungsi koordinatif disini ada kata ibu ibu sebagai subjek dan memotongnya fungsinya sebagai predikat yang saya lingkari biru itu adalah suatu fungsi kalimat fungsinya subjek predikat objek dan atau pola kalimat pola kalimatnya SPO dan SP seperti itu ya coba kita lihat kenapa bisa disebut sebagai konjungsi koordinatif kenapa perlu diingatkan bahwa koordinatif itu konjungsi yang setara sama tinggi sederajat gitu ya karena lihat pada fungsinya fungsi kalimatnya itu lebih dari dua atau lebih dari satu ya intinya lebih dari satu ya ada fungsi kalimat imbar gitu ya dan tidak ada anak kalimatnya dia berdiri sendiri setara coba kita lihat subjeknya ada berapa subjeknya ada dua predikatnya ada dua objek ada satu tidak apa-apa jadi tidak semua pola kalimat harus ada banyak gitu harus lebih dari satu tidak intinya salah satu atau lebih fungsi kalimat yang lebih dari satu yang kembar gitu yang terdudukannya setara sederajat enggak ada yang diperluas enggak ada yang enggak ada anaknya enggak ada cucunya dia setelah sifatnya subjek predikat objek subjek predikat jadi disini hanya bedanya ada kata penghubungnya dan gitu untuk membuat dia setara saya menangkap ayam dan ibu menghubungnya subjek predikat objek subjek predikat seperti itu ya semoga kalian bisa memahami kita coba untuk contoh berikutnya bahwa kunci atau konjuksi koordinatif itu bukan hanya dan tapi ada kata-kata